Intro Setidaknya 100 mahasiswa yang mengatasnamakan diri dari Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Surya Kencana Kabupaten Cianjur berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur Senin Siang. Mereka menuduh KPUD Cianjur lalai dan tidak becus menjalankan tahapan pemilu, terutama dalam mengolah data dan meng-input data pemilih untuk pemilu 2019. Dalam orasinya secara bergantian, sejumlah mahasiswa menganggap KPUD Cianjur bersalah dan lalai telah meng-input data serta memasukkan warga negara asing dalam daftar pemilih tetap untuk pemilu 2019. Salah satu contoh nama WNA Gouhui Chen asal Cina yang justru saat dicek keluar nama bahar yang merupakan WNI. Mahasiswa pun memberikan rapor merah secara simbolis terhadap KPUD Cianjur. Apalagi hari ini melihat daripada WNA masuk DPT itu sangat mencederai demokrasi. Dan yang menjadi patahnya bahwa WNI itu sendiri tidak masuk dalam DPT. Nah ini menjadi evaluasi buat kita. Sementara itu, pihak KPUD membantah tuduhan sejumlah mahasiswa terkait isu WNA masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Menurut Ketua KPUD Cianjur Hilman, unjuk rasa mahasiswa ini salah sasaran. Dan sebelumnya, pihak KPUD pun sudah mengklarifikasi di beberapa media. Bagusnya lebih mementingkan riset terlebih dahulu dan juga baiknya mereka melakukan aksi itu disertai dengan audiensi untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara tadi kan tidak ingin ya, nampaknya teman-teman HMI tidak mau beraudiensi dengan kami. Jadi mereka tidak menjelaskan apapun yang mereka inginkan dan kami pun tidak menjelaskan apapun karena teman-teman HMI tidak mau beraudiensi dengan kami. Tak hanya itu, pihak KPU sudah membuktikannya dengan berupaya menelusuri ke Disduk Capil. Dari 17 WNA tersebut, tidak satupun yang terdaftar dalam DPT pemilu mendatang. KPUD juga menegaskan, dalam aturan pemilu yang berhak memberikan suara pada pemilu 2019 merupakan warga negara Indonesia yang tertera di dalam KTPL. Sedangkan para WNA tersebut tercatat di dalam KTPL sebagai warga negara asing, sehingga jelas tidak akan ada dalam daftar pemilih tetap pemilu 2019. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih telah menonton!